Intro Buku Prahwil Grand Desain Pembangunan Pendudukan Kota Sibulga Ini adalah suatu dokumen pengusaha perencanaan pembangunan pendudukan daerah Kota Sibulga untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dan dijambarkan setiap 5 tahunnya telah terbentuk 5 kelompok kerja untuk penyusunan Grand Desain Pembangunan Pendudukan yang masing-masing bertanggung jawab untuk penyusun Grand Desain termasuk Okmet Pembangunan Pendudukan Ada pun yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Kami merasa bersyukur dan sangat senang bahwasannya Kota Sibulga sudah menyusun Buku Prahwil Grand Desain Pembangunan Pendudukan untuk tahun 2016-2035 Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan item kegiatan kita pada hari ini Kami akan mendapatkan kesepakatan bersama kita untuk bagaimana kita membangun Kota Sibulga menjadi kota yang benar-benar kota yang sehat, sejahtera dan kualitas Grand Desain Pembangunan Pendudukan Kota Sibulga Kita susun agar berpedoman kepada cita-cita bangsa dan masyarakat Kota Sibulga dalam mencapai kesejahteraan melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang berlendaskan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi Penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian jumlah penduduk peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan memorabilitas penduduk serta pembangunan manajemen database dan informasi kepesutupan Pembangunan Kota Sibulga tahun 2015-2035 dengan ini dibuka dengan resmi Tujuan dari pembangunan kependudukan Kota Sibulga dalam kurun waktu 20 tahun ini adalah terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Sibulga yang mandiri, maju, adil, sejahtera dan berdaya sayur melalui 5 pilar yaitu melalui peningkatan kualitas penduduk dengan pengendalian kualitas penduduk penataan, penyebaran dan pengaturan mobilitas penduduk pembangunan keluarga dan pengembangan sistem informasi dan database kependudukan yang berkualitas dan teleintegrasi di mana program penduduk awalnya itu merupakan program nasional di bawah BKKPN tapi setelah turun demi dan sesuai dengan undang-undang raturan bahwasannya memang program pendudukan kemudian diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah termasuk provinsi dan kabupaten kependudukan itu merupakan satu orientasi penting di dalam pembangunan tempat oleh karena itu gaung kependudukan dan KB ini kita tingkatkan kembali dengan secara kelembagaan memperkuat kelembagaan pada level provinsi dan kabupaten kota terima kasih Terima kasih telah menonton!